assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau share gimana caranya bikin rambatan tralis dari awal ini pun kita rawat menjalar ke atas jadi jangan biarkan dia menjalar setelah sampai atas kita putus ini kita potong kita potong biar batang utama yang besar targetnya besarnya spensil nanti kita langsung tidak bentuk sekunder langsung ditekuk primer ditekuk langsung jadi sekunder jadi enggak usah motong terus biar ngeluarin capang sekunder enggak perlu jadi primer ditekuk jadi sekunder kemudian kita langsung mengeluarkan capang tersier nah triknya ini kan batang coklat batang coklat nah saran saya persiapkan dulu persiapan pertama stres air stres air kemudian kalau di planter bag kira-kira tiga hari tapi kalau di grounding jangan disiram kira-kira satu minggu nah ciri-cirinya berhasil stres air kayak gini daunnya menguning yang enggak saya stres air tetap hijau nah ini berbulan di planter bag dan menguning nah berikutnya nanti kita pasang piang dulu piang kemudian kita bikin rambatannya nanti kita lihat ya teman-teman sekalian ini piang rambatannya udah saya siapkan jadi pakai planter steak terus ini kita pakai bambu pakai bambu dulu nanti kita rambatkan kita perhatikan alur-alurnya ini jangan melawan alur ini jadi ini alurnya kesana atau kesana kalau saya cenderung kesana karena ini tekukannya ke sebelah kanan nah arah kesana ya nanti gini baru kesini baru kesini nanti kita paling mungkin lima lima maksimal di lima tersier kita siapkan sisanya dipotong buang kita nanti siapkan buat motong dulu biar enak teman-teman sekalian ini sudah saya rundukkan jadi nih lihat lihat jadi dari primer primer kan saya tekuk kesini ini nggak saya saya bapain ya cuma saya tekuk ini jadi sekunder jadi sekunder kemudian ini nanti jadi tersier ada berapa ada lima bat satu dua tiga empat dan lima lima disini di ujung nah tadi pagi setelah tiga hari tadi pagi sudah saya ada siram jenuh jadi siram jenuh itu media disiram penuh air sampai luar dari luar sini sampai luar ke luar air dari bawah luar nah ini udah basah banget nah udah siram jenuh saatnya kita pangkas kita pangkas potong disini potong disini ya kita lihat potong disini nah ini potong sini kemudian semua daun dihilangkan sama tunas air ini teman-teman berhasilnya salah satu berhasilnya siram jenuh adalah ini keluar air air itu keluar dari ujung pangkasan nah berikutnya kita beri perlukaan di depan bat kira-kira 1 cm perlukaan dilukain tujuannya biar nutrisi tidak maju ke depan ini salah satu cara merangsang bat biar pecah pakai pisau boleh pakai gunting boleh pakai kuku boleh oke diserah teman-teman semuanya saya ulangi lagi ya berarti pertama pond pond harus saya dulu kuncinya nomor 2 nya stress air kalau pakai planter bag kalau pakai pot tiga hari kalau pakai grounding di grounding kira-kira satu minggu kemudian dipangkas diratain dipangkas begini sesuai yang intruksi tadi nah ini yang kunci-kunci yang banyak terjadi kegagalan setelah pangkas kan tadi sudah siram jenuh sudah siram jenuh jenuh jangan sampai ini ke buyur air jangan di siram dulu sampai dengan ada tunas yang muncul ada tunas yang muncul kalau saya seperti itu kenapa kalau ada kalau tunas belum muncul kita siram nanti busuk akar banyak terjadi teman-teman busuk akar itu kalau katanya dari ini itu ya kemudian tiga hari ke depan tiga hari ke depan baru saya kasih dormeck kalau saya batang coklat saya kasih dormeck 1 banding 20 banyak di online shop orang jual dormeck pengolesannya di area yang mau kita tumbuhkan batnya 1 2 3 4 dan 5 oke nanti kita update lagi ya hasilnya teman-teman saya update tiga hari setelah pangkas ini brownnya kemarin gosfi ini masih keluar air disini masih keluar air nah batnya yang depan udah mau pecah tapi belakang nggak pecah makanya perlu dikasih cairan untuk batnya biar pecahnya serempak saya pakainya dormeck ini di online shop ini perbandingannya 1 banding 20 1 mili bandingnya 20 ditambah kaya 20 mili ini ini kebiru-biruan 1 banding 20 oke kita lihat nah cara aplikasinya olesnya tiga hari tiga hari setelah tangkang sih olesnya tiga hari setelah kita oles aja dipatnya ya dipat kemarin ada 5 tunas ada 5 tunas nah kita oles aja set nanti insyaallah luarnya serempak ya ini kemarin ada masih ada sisa yang kita kita pecah pecahin kemarin kalau kita gores depannya ada bekas luka goresan depan kalau kemarin teman-teman belum lihat nih nah ini kapan mulai sprutnya atau mulai pecahnya nanti ya kira-kira tiga empat hari ke depan nanti kita upgrade lagi ya saat ini enggak saya siram lagi kemarin catatan jangan disiram ini masih saya tutup ini masih lembab ini masih keluar air jadi aman teman-teman sekalian ini update pruning tanggal 17 kemarin 17 sekarang video tanggal 29 ini hasilnya targetnya batnya pecah satu dua tiga empat lima yang disini enggak enggak kan terus disini karena tenaganya terlalu besar yang dari bawah pada nyebrut kita lihat nah ini kita buang-buangin aja kita buangin nah kita buangin ini kita buangin nah yang ini sementara saya pertahankan dulu sementara kita lihat aja dia bawa kembang yang ini nah yang ini yang ini bawa kembang nih bawa kembang semoga gede nih ini bawa kembang yang kelihatan gede itu dimana ya banyak yang bawa kembang tuh ini bawa kembang ada kira-kira kira-kira satu, dua, tiga, empat, lima ada lima taster nah simak baik-baik dari awal awal video gimana caranya bikin tajuk kayak gini ini konsepnya kalau batang tua mungkin itu temen-temen jika bingung bisa hubungi saya whatsapp ada di description atau di video ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih